Sebanyak 55 ribu pedagang Pasar Tanah Abang akan divaksin pada Rabu mendatang. Masuknya pedagang pasar dalam daftar penerima vaksin tahap kedua karena dianggap rentan terjangkit virus COVID-19. Kementerian Kesehatan akan mulai vaksinasi COVID-19 tahap kedua pada Rabu 17 Februari 2021. Dalam siaran pers secara daring, PLT Direktur Jenderal Penjagaan Penyakit Kemenkes, Maksireen Randonuwu menuturkan vaksinasi tahap kedua tersebut akan dilakukan kepada masyarakat yang beraktivitas di pasar. Untuk Jakarta, yang menjadi sasaran pertama merupakan para pedagang di Pasar Tanah Abang. Selain pedagang, para pendidik, toko agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, serta aparatur sipil negara juga masuk dalam daftar penerima vaksin COVID-19 tahap kedua.